Pembahasan soal fisika nomor 9 Jadi nomor 9 ini dia berbicara tentang materi magnet Yang digabungkan dengan sedikit dinamika karena dia membahas tentang gaya Jadi kita tahu bahwa partikel yang bergerak dalam medan magnet Itu akan menghasilkan lintasan berbentuk lingkaran Atau partikel ini akan bergerak melingkar Nah karena partikel ini bergerak melingkar Dia nantinya akan mengalami suatu gaya yang disebut dengan gaya sentripetal Dimana gaya sentripetal itu dirumuskan dengan persamaan MV2 per R Nah selanjutnya Disamping dia mengalami gaya sentripetal Muatan ini juga akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya magnet atau gaya Lorentz Dan bisa direumuskan dengan persamaan B dikali Ki dikali dengan V Nah untuk menjawab soal ini kita bisa menyamakan kedua gaya ini Oleh karena itu bisa saya tulis F sama dengan F sentripetal Jadi F itu B Ki V sama dengan M V pangkat 2 per R Nah V nya bisa kita coret Satu Nah selanjutnya Di soal dia bilang Besar muatannya dua kali muatan elektron Nah maka Kui sama dengan dua kali muatan elektron Muatan elektron itu besarnya adalah Satu koma enam kali sepuluh pangkat minus sembilan belas Maka Kui nya adalah Tiga koma dua Dikali sepuluh pangkat minus sembilan belas kolom Nah selanjutnya Soal juga memberitahu kita besar frekuensi partikel Yaitu 1600 Hertz Nah dari frekuensi ini Kita bisa menemukan besar Omega Atau kecepatan sudut Yaitu 2P dikali dengan F Maka ini bisa saya tulis 2P dikali dengan 1600 Nah selanjutnya soal bertanya Berapakah besar massa dari partikel ini Nah oleh karena itu Kita bisa lanjut pada persamaan ini Besar B Itu P per 4 Tesla Jadi kita masukkan disini P per 4 Dikali dengan besar muatannya Yaitu 3,2 Dikali dengan 10 pangkat minus sembilan belas Nah besar M yang ditanyakan Dikali dengan V Nah V kita ganti menjadi Omega dikali dengan R Nah dibagi dengan R Jadi R ini kita bisa corek Nah selanjutnya P per 4 Dikali dengan 3,2 Kali 10 pangkat minus sembilan belas Sama dengan M Dikali dengan 2P Dikali dengan 1600 Nah P nya kita bisa corek terlebih dahulu Nah selanjutnya Sesuai dengan persamaan matematis Maka kita akan peroleh Besar M itu adalah 3,2 Kali 10 pangkat minus sembilan belas Dibagi dengan 4 Terus dibagi lagi dengan 2 dan 1600 Nah 2 ini kita bisa corek dengan 3,2 Maka akan menghasilkan 1,6 1,6 kita kembali corek dengan 1600 Maka akan dihasilkan 10 pangkat minus 3 Nah maka disini kita proleh 1 per 4 Dikali dengan 10 10 pangkat minus 22 Kita tahu bentuk lain dari 1 per 4 Itu adalah 0,25 Maka 0,25 kali 10 pangkat minus 22 Atau bentuknya sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 23 kg Jadi jawaban yang tepat adalah Errol Terima kasih telah menonton!